Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pastoral hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara Apakah Bapak Ibu Saudara ingin berbahagia? Saya kira tidak perlu dijawab lagi oleh karena saya yakin semua orang ingin berbahagia Bagaimanapun juga orang-orang yang menjalani hidup ingin berbahagia Bahkan karena ingin berbahagia mencari sana dan sini Terus berusaha untuk bagaimana bisa meraih kebahagiaan itu Tetapi mari Saudara kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Khususnya yang ditulis oleh Yeremia di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan ke-23 Demikian bunyi firman Tuhan Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka Dengarkanlah suaraku maka aku akan menjadi alamu dan kamu akan menjadi umatku Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia Nah Saudara dari firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Yeremia sedang menyoroti ibadah lahiria yang dilakukan oleh umat Israel Mereka melakukan korban bakaran dan korban sembelihan sesuatu yang secara lahiria mereka kerjakan Itu bukan hal yang salah Saudara Tetapi ibadah lahiria itu tidak pernah akan membawa seseorang itu untuk meraih kebahagiaan Tetapi yang terutama di dalam ibadah lahiria itu adalah ketaatan dan ketundukan sepenuhnya kepada Tuhan Tanpa tunduk dan taat pada apa yang Tuhan katakan Apa yang Tuhan firmankan Maka tidak mungkin seseorang itu bisa berbahagia Itulah sebabnya Saudara kalau kita bicara tentang kebahagiaan Harusnya kebahagiaan itu bukan menjadi tujuan hidup manusia Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah Tetapi bahagia Allah janjikan sebagai akibat dari ketundukan dan ketaatan pada apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita orang-orang percaya Sehingga ketika kita benar-benar menjadikan Kristus Yesus Tuhan Maka kita adalah hamba yang tunduk sepenuhnya kepadanya Melakukan apa yang dia perintahkan Menuruti apa yang diajarkan olehnya Menghidupi kebenaran firmannya Maka disitulah kita bisa menikmati kebahagiaan Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kita semua Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh tunduk, sungguh taat kepada apa yang firman Tuhan katakan Agar kita bisa berbahagia Kiranya Tuhan memberkati kita semua